Kegiatan Temin 1 RH Il, ini guys. Koordinasi dulu ke kantor desa. Bersama Kepala Resort Pengelolaan Hutan Rendang. Lapor dan koordinasi dengan perangkat desa. Menjelaskan maksud dan tujuan. Kian Didi, kita dari Salon Lektor yang dianggungkan. Kami dari Dukit Das, 13 orang. Terus dari Komal Kewiki, memperkutangani Taktul Dayak Renang. Nah, Miki kan kita di bagian pengelolaan Das, Salon Lektor namanya Peta Rencana Kewi, Kegiatan dan Kekasih. Salah satu lokasi yang ada di Kepala Niko adalah di Desa Besaregi. Terus, lokasinya Niko yang di atas. Kenapa Niko masuk lokasi? Karena ternyata Niko berkas eropsi dan berkas kebakaran. Jadi, yang dari pusat diberitakan lokasi yang di atas kebakaran, itu wajib dilakukan kegiatan penanganan. Jenis bibirnya, faktor yang sudah diumum. Tapi bisa juga dikombinasi dengan jenis biologi, kayak robotan bibirnya. Nah, rencana Niko akan aku koordinasi waktu yang di atas kebakaran lalu, melihat lokasi, ternyata lokasinya sesuai untuk di atas kegiatan penanganan. Niko, sehingga besar harapan kita ke depan, mungkin dari BPDAS membantu kami, kami dari Jalan Perhutaran akan menyampaikan hal tersebut, karena kita juga secara langsung saya sudah menyampaikan kepada Pak Guru Nur juga, bahwa tanaman-tanaman yang seperti ini harus kita kembalikan lagi, Pak. Nah, jadi mungkin jenis tanamannya Bapak sudah memahami, yang jelas nanti ke depan yang kami minta adalah bambu berbagai macam warna kule, dingin, bunuh. Tanaman pengikat air. Sekarang dari Menteri atau SK yang dari... Dari SK ya. Masa membuka. Ini dari... Dan ini adalah... Peta arel. Ini peta arel kerjanya, Pak. Itu sebanyak 180 hektare. Seluas, ini. 187 hektare. Sekarang. Setelah selesai dengan dokumen pendukung. Terima kasih banyak, Pak. Sampai jumpa. Oke, terima kasih banyak, Pak. Tapi tinggal jelamatnya pulang, Pak. Oke, oke. Terima, Pak. Foto bersama dulu. Menuju lokasi. Koordinasi antar tim. Dari P84 sampai ke 82. Nanti ketemu sama Mas Bagas. Sampai sama Mas Bagas. Yun, prokoknya Yun. 84. Penandaan warna patok. Merah untuk batas luar peta. Oke. 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 kuning untuk batas antar peta. Mari kita pasang patoknya. Selain pasang patok, kita juga melakukan analisa vegetasi. Analisis vegetasi adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sebaran berbagai macam spesies yang ada dalam suatu area. Kegiatan ini umumnya dilakukan melalui pengamatan langsung dan dilakukan pula dengan membuat plot. Serta mengamati morfologi dan identifikasi vegetasi yang ada. Sampai sini cuy. Ah, bukankah. Sampai jumpa di video selanjutnya.